Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kita diangkat, digotong Dibawa ke tempat yang terkhusus Iaitu kuburan Teman-teman dan pemirsa yang dah mati oleh Allah SWT Baiklah, langsung saja kita saksikan penampilan dari Jack Van Wijaya Kepada Jack Van Wijaya, waktu dan tempat kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur Atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT Yang dimana Kita masih diberikan umur yang panjang Diberikan udara yang segar tiap harinya Maka dari itu Marilah kita bersyukur Dengan mengucapkan kalimat yang ringan di lidah Namun maknanya sangat berarti Iaitu ucapkan Alhamdulillah Dengannya mengucapkan Alhamdulillah Semoga kita semua Termasuk orang-orang yang mensyukuri Nikmat Allah SWT Salawat serta salam Kita hadirkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Dengan melapaskan Allah SWT Alhamdulillah Wa ala alihi sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita mendapatkan syafaatnya Di umil akhir nanti Amin ya Rabbul Alamin Baiklah Ada pun tema ceramah yang akan saya bawakan Iaitu Mari kita meniru semangatnya Dan akhlak Nabi Muhammad SAW Teman-teman Dan para pemirsa Yang dirahmati oleh Allah SWT Kita sebagai pemuda dan pemudi Pejuang Islam Penegak Islam Pembela Islam Harus mempunyai Yang namanya Sikap patriotisme Apa patriotisme? Patriotisme adalah sikap yang berani Tidak pantang menyerah Rela berkorban Demi bangsa dan negara kita Demi umat Islam ini Demi bangsa Islam ini Coba pemirsa yang ada rumah Kita ingat Cerita peristiwa Nabi Muhammad SAW Dia rela berkorban Demi agama Islam Demi umat Islam Agar umat Islam ini Agar agama ini Selalu berjaya Dia rela berkorban Dilempari kotoran Dilempari batu Sampai mengenai dahinya Dan hingga jatuh darahnya Semangat juangnya ini Yang harus kita contoh Sekarang banyak Orang-orang Dimanapun merada Hanya bisa Memberi contoh Tapi Sedikit Yang bisa Menjadi contoh Memberi contoh Mahgampang Tapi Menjadi contoh Seperti Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Itu Yang susah Teman-teman Dan Pemirsa Yang dimanapun Berada Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasul itu Basarun Lakabasirin Manusia Tapi Tidak Seperti Manusia Biasa Bagaikan Manusia Adalah batu Rasulullah Adalah Intan Permata Manusia Yang paling Mulia Manusia Yang paling Sempurna Manusia Yang paling Terpuji Akhlaknya Paling Benar Patwanya Paling Bijak Pendapatnya Dan Yang paling Penting Adalah Paling Kusyuk Syolatnya Inilah Serita Allah Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang harus Kita contoh Karena Sudah Dijelaskan Dalam Firman Allah Surah Al-Ahjab Ayat 21 Yang Berbunyi Auz Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya Telah terdapat Dalam diri Rasulullah Serita Uladan Yang baik Bagi Kalian Dalam Firman Ini Telah Dijelaskan Bahawa Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mempunyai Akhlakul Karima Akhlakul Yang baik Yang seharusnya Kita Sebagai Pemuda Pemudi Penerus Bangsa Pejuang Islam Meniru Akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kenapa Kita harus Meniru Akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Kita sebagai Pemuda Dan Pemudi Yang nantinya Akan menjadi Pemimpin Masa depan Pemimpin Pejuang Islam Bagaimana Kalau kita Ingin menjadi Pemimpin Tapi kita Tidak Meniru Akhlaknya Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iaitu Nabi Besar Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kita ini Adalah Penerus Bangsa Penentu Umat Islam Sesungguhnya Di tangan Pemudalah Urusan Umat Dan Di kaki Mereka Terhad Terdapat Kehidupan Umat Teman Teman Dan Para Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau kita Ingin menjadi Pemuda Yang Bagus Pemuda Yang Baik Kita harus Meniru Akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu 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 Kalau ingin Kita menjadi Pemimpin Kita harus Mengikuti Akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu 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 Apakah Pemuda Yang akan Menjadi Pemimpin Nanti Adalah Pemuda Yang Mabuk Apakah Pemuda Yang suka Berbuat Masyiat Apakah Pemuda Yang suka Menyuntik Narkoba Apakah Pemuda Yang suka Keluar Malam Malam Melainkan Pemuda Yang akan Menjadi Pemimpin Nanti Adalah Pemuda Yang meniru Akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu 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 Jangan Kuanggap Pemuda Hebat Jika Hidupnya Selalu Maksiat Tiru Akhlaknya Nabi Muhammad Dapat Syafaat Dapat Syafaat Jika Kamu Mencintai Nabi Jika Kamu Merindukan Nabi Buatmu Buat Hidupmu Lebih Berarti Contoh Nabi Contoh Nabi Teman Teman Dan para Pemirsa Yang dirahmati Ali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Marilah kita Mengubah Akhlak kita Menjadi Akhlakul Kalimah Apabila Akhlak kita Baik Maka Negeri Dan Bangsa Kita Dan Agama Islam Ini Akan Sejahtera Dan Maju Dan Sebaliknya Apabila Pemudanya Adalah Pemuda Perusak Pemberontak Hal Alas Yang Buruk Maka Negeri Ini Akan Hancur Akan Buruk Agama Ini Akan Buruk Bangsa Ini Mungkin Sekian Cerama Yang Saya Sampaikan Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Dari Mata Turun Ke Hati Hutung Rambut Sampai Ke Kaki Saya Jaya Mohon Liri Semoga Kita Berjumpa Lagi Suma Salam Suma Salam Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai teman-teman Saya Jax Van Mejaya Dari SMK Al-Munarrah Berharap Dari Dukungan Teman-teman Agar Saya Berlanjut Ke babak Selanjutnya Dengan Cara Like Comment Dan Share Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Balatuh Saya Dari Penampilan Dari Jekvan Wijaya Selanjutnya Kita Dengarkan Komentator Daripada Dewan Juri Kepada Dewan Juri Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Jekvan Wijaya Dari SMK Al-Munawarrah Ya Temanya Ahlak Nabi Muhammad S.A.W. Ya Dengan Waktu Lebih Kurang Sembilan Menit 56 Detik Ya Hampir 10 Menit Ya Dari Penampilan Jekvan Sangat Bersemangat Kemudian Juga Sangat Menguasai Materi Ceramah Yang Diberikan Kemudian Mampu Memanfaatkan Pokal Yang Dimiliki Sehingga Sehingga Membuat Ceramah Itu Lebih Menarik Di sisi lain Juga Karena Karena ini Sudah Yang ketiga Tentu Jekvan Sudah Mempelajari Mana-mana Yang menjadi Kelebihan Dia Dan Mana-mana Yang menjadi Kekurangan Tentu Tentulah Penampilan Yang ketiga Ini Menjadi Penampilan Penampilan Keunggulan Dari Jekvan Bapak Berharap Majunya Ke Bapak Ketiga Ini Bukan Hanya Karena Banyaknya Dukungan Dari Teman-teman Tetapi Memang Disebabkan Oleh Kualitas Kita Kreativitas Kita Dan Inovasi Kita Di dalam Menyampaikan Materi Ceramah Yang Kita Berikan Secara Umum Jekvan Wijaya Sudah Tampil Secara Maksimal Dan Bapak Doakan Semoga Berlanjut Pada Tahap Selanjutnya Pak Denny Sudah terkejut Pak Denny Oke Baik Jekvan Wijaya Dari SMK Al-Murah Mungkin Saya melihat Masalah Materi Atau Isi Yang Diangkat Sebenarnya Dekvan Kalau dari Judulnya Ini Ini Bahasanya Sederhana Karena Meniru Semangat Dan Akhluk Nabi Muhammad Itu kan Harusnya Kewajiban Setiap Muslim Bukankah Begitu Ya kan Akan Tetapi Dengan Penyampaian Yang Jekvan Berikan Membuat Itu Menjadi Tidak Tidak Sesederhana Yang Kita Lihat Dengan Dalam Artian Ada Semangat Semangat Yang ditampilkan Seperti Misalnya Tadi Menggunakan Lagu Jalan Goyang Jalan Jalan Goyang Jalan Goyang Itu artinya Bagian dari Inovasi Kita Ketika Bercerama Dan Disitulah Letak Orang Akan Melihat Apa Yang kita Sampaikan Itu Menarik Atau Tidak Tetapi Yang Paling Penting Kita Jaga Adalah Isi Kita Itu Harus Terus Maju Atau Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Sehingga Judul Jekvan Ini Sebenarnya Dapat Lebih Menarik Lagi Kalau Jekvan Menyesuaikan Dengan Mungkin Keadaan Pemuda Pada Hari Ini Yang Kurang Mencontoh Rasulullah Sallallahu Atau Atau Yang Para Pemuda Hari Ini Lebih Menyukai Kim Tae Huyung Kim So Won Lee Jong Kok Tak Sesiapa Nama Yang Orang Pakai Operasi Plastik Itu Dibandingkan Dengan Lebih Mencintai Nabinya Sendiri Mungkin Pada Sisi Itu Seharusnya Jekvan Bisa Masuk Bukan Berarti Menyukai Film-film Korea Atau India Atau Cina Atau Amerika Itu Adalah Kemaksiatan Bukan Bukan Semua Maksiat Mana Film yang Bagus Boleh Kita Tonton Untuk Mengambil Hikmah Atau Pelajaran Dari Ceritanya Akan Tetapi Dengan Style Fashion Gaya Yang Tidak Seharusnya Menjadi Panutan Jangan Terlalu Diagung-agung Mungkin Kalau Jekvan Memasukkan Pesan Itu Tadi Itulah Yang Menurut Saya Akan Lebih Mengenal Tapi Secara Keseluruhan Penampilan Saat Ini Sejauh Lebih Bagus Dibandingkan Dengan Penampilan Sebelum Terus Selanjutkan Pak Denny Baik Untuk Siapa ini Jekvan Jaya Ini Tentang Apa Kita sebagai Pemuda Harus Memiliki Sikap Patriotisme Memang Lebih kurang Dada Disampaikan Dari masing-masing Komentator Dari Dosen kita Memang Secara Isi Kalau Penampayan Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Dawang Cuman Secara Isi Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Denny Pelah Apa Ya Menjadi Orang Akhir Ini Memang Susah Karena Sudah Dibahas Tuhan Ada Satu Hal Yang Penting Kita Pikir Bahwa Supaya Tidak Monoton Bahwa Bukan Hanya Kisah-kisah Inspirasi Menjadi Kondol Ini Ada Tidak Tidak Tahun Kemudian Ada Mus'ab Bin Umair Dia Dalam Sejarah Islam Merupakan Duta Pertama Islam Pada saat itu Sehingga Rasulullah Mengutuskan Dia Untuk Mengajarkan Al-Quran Di Kota Madin Artinya Pemuda Pemuda Yang Ada Dalam Rasulullah Ini Juga Harus Ditonjolkan Sisinya Supaya Tidak Terkesan Monoton Itu Lebih Membangun Sebuah Tiklim Alur Cerita Yang Memotivasi Karena Pemuda Itu Butuh Motivasi Kemudian Butuh Banyak Kontoh Dan Sebagina Kemudian Bisa Dikomparasikan Dengan Konteks Kekinian Jadi Seperti Dikatakan Oleh Dosen Kita Pak Bini Ambil Sisi Positifnya Dengan Melihat Konteksual Atau Fistiwa Fistiwa Contemporal Jadi Untuk Selebihnya Mantap Ya Karena Seperti Yang saya Bila Tadi Kalau Sudah Masuk Lima Besar Itu Sudah Tidak Ada Lagi Persoalan Persoalan Gerugi Dan Sebagainya Baik Mudah-mudahan Menjadi Yang Terbaik Di Antara Hari Ini Baik Terima kasih Terima kasih Fada Dewan Jure Semoga Arahnya Dapat Saya Perbaiki Dan Semoga Saya Dapat Memotivasi Pemuda-pemuda Yang lainnya Terima kasih Pada Jure Terima kasih Kepada Para Dewan Jure Atas Komen Dan Sarannya Tadi Tikfan Menjelaskan Kepada Kita Tentang Kisah Perjuangan Para Nabi Di mana Semoga Ini bisa Mengingatkan Kita Kembali Sebagai Umat Untuk Kembali Membangkitkan Sirah-sirah Nabawiyah Dalam Kehidupan Kita Nah Untuk Para Peministra Di rumah Jangan Lupa Berikan Dukungan Terbaik Anda Untuk Jek Fahmijaya Dengan Cara Like Comment Dan Search Sebanyak-banyaknya Agar Jek Fahmijaya Bisa Jadi Pemenang Yang Anda Harapkan Jadi Jek Kemana-mana Tetap Di Tafidu TV Tafidu 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 Terima kasih.